Selamat malam 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 kalau main drum juga di rumah harus ada perdamnya jadi akhirnya main gitar oke oke miring miring kita balik lagi sampai mana tadi main gitar tuh jadi abang gue berlayar kan terus gue main 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 dikirimin lah tuh kaset pas gue ulang tahun gue dikirimin kaset sama abang gue kaset apa Aerosmith Aerosmith waktu itu kalau gak salah permanent vacation Thailand edition Thailand yang produksi Thailand ya terus kompilasi tribut tributnya John Bonham pokoknya tribut buat John Bonham buat Bon Scott, Tommy Bowling kayak gitu lah kompilasi live sama album live-nya Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne, Randy Rhoads tribute itulah bisa gue bilang album yang single-handedly bikin gue jadi pengen main gitar gara-gara tiga album itu gara-gara album Randy Rhoads itu Ozzy Osbourne, Randy Rhoads Randy Rhoads, Ozzy Osbourne terus kalau main gitar lagu pertama yang bisa dimainin apa dulu? Scorpion Scorpion ya Scorpion, Always Somewhere itu doang itu yang gue mainin terus SD itu ya ya kan sampai orang-orang jaman itu sampai saking gue main gue main lagu itu terus orang-orang mulai terganggu nih lagunya itu terus ya always somewhere betul nah pada satu kesempatan karena gue bermasalah di sekolah kan eh tapi tunggu nih always somewhere seinget kita kayaknya gak dimainin sama Scorpion di kemarin Yogyakarta kayaknya ya enggak gak dimainin sama Scorpion kok selesai ada yang kurang apaan ya always somewhere itu padahal kalau dibawain pecah sih iya lupa gue yakin iya gue yakin banyak gitaris banyak gitaris di tempat itu sama kayak gue belajarnya lagu itu pertama ini kan sangat gampang iya ketemu bener ketemu kita disitu terus setelah always somewhere halo kan orang-orang pada komplain tuh kok lagunya cuman always somewhere doang kemudian belajar apalagi setelah always somewhere setelah itu gue dia fokus ke drum kan gue ngeband main drum tuh pertama kali tuh bawah ini Nirvana gitu iya main drum sama vokal malah dulu gue kan sempet tinggal di Pamulang terus sama abang-abangan disana karena mereka pikir gue gue bisa nyanyi nih gitu kan bisa nyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris gitu jadi jadi akhirnya gue ditarik gue nyanyi juga terus gue main drum juga Nirvana tapi semuanya gue lakuin sambil jalan multitask jadi gue main gitar juga belajar gitar juga tapi yang paling titik balik gue adalah waktu gue dikirim ke asrama itu kapan? gue dikirim ke asrama di Lawang Lawang, Jawa Timur kalau satu SMP satu SMP gue dikirim ke asrama gue di Lawang, Jawa Timur asrama Purwodadi asrama Advent sekolah lanjutan Advent Purwodadi nah disitu kan situasinya kayak gereja banget kan gitu gereja nyanyi segala macem iya dong iya kan karena asrama Kristen gitu nah di asrama itu gak ada gak ada banyak waktu kosong banyak waktu kosong gitu akhirnya gue ngeliat abang-abang kakak-kakak kelas gue nih jauh-jauh gue main gitar ya kan ada yang namanya Alex Braga tuh dia anak SMA tuh dia udah main switch out online ya kan udah terus ada lagi iya ada lagi namanya Ronald Kumontoy dia itu bapaknya gitaris jazz di Bali legend lah gitu ya iya iya dia tuh udah advance banget main gitar udah advance banget bapaknya musisi jazz ya kan akhirnya gue ngeliat dia gue bilang lah nih gue harus bisa apa ya gue paling gak harus bisa ngejar standar mereka nih masa gue gak bisa main gitar sih kan gitu kan padahal aset-aset gue tapi mereka yang ngajarin kamu juga mereka bukan ngajarin mereka yang ngebentuk mereka yang ngebentuk ngebentuk keinginan gue gitu nah iya iya terus gue mulai belajar disitu chord lain A D E dan hampir semua lagu yang gue tau gue mainin pake chord itu gue gak peduli masuk atau enggak kuncinya bener atau enggak karena gue cuman tau itu dan menurut gue ternyata semua lagu bisa dimainin pake chord itu nih kayaknya akhirnya gue disana waktu gue banyak sama gitar gue nanya-nanya ya balik dari asrama itu mental gue balik ke Jakarta adalah gue pengen bikin band yang gue main gitar main gitar gue mulai ngulik-ngulik kelas berapa itu? nah gue cuman setahun setengah di asrama itu gak betul mau ke band kan? balik ternyata gue masih diperlukan main drum ngehe gak? iya kan? gitu main drum dulu malahan iya cuman karena satu dan lain hal gue suka ngulik lagu ji jadi ada kalanya lagu-lagu yang dibawain sama band gue saat itu gitarnya gue yang ngulik band-nya namanya apa? namanya namanya ignore wuih keren kan? ignore mainin lagu apaan? kita cover creator udah mulai sputura mulai trash itu udah trash dari sebetulnya band pertama gue tuh bawain Slayer sama Nirvana band Slayer sama Nirvana absurd kan? itu band yang itu band awal yang gue mau main gitar sebelum gue ke asrama yang gue cuman bisa ya tapi karena satu dan lain hal juga drummer gue saat itu yang juga ada di IG ini nih orangnya nih dia ada di Instagram juga nih namanya Hendro dia sekarang jadi sales cosmetic kan? dulu dia drummer karena dia pernah ikut portfolio-nya dia tuh dia ikut festival apa? festival band festival rock gitu band-band ya ya akhirnya yaudah dia main drum gue sama temen gue main gitar gak ada yang mau main bass pak jadi kan itu band yang bertiga oke terus itu cuman latihan kok dan gak ada gak ada hasil yang signifikan karena gak pernah bisa rapi juga bawa ini kan itu nah itu yang ngetrigger gue sebetulnya mau main drum itu juga udah deh gue aja nih main drum deh maksudnya nah gitu akhirnya ya terjadi seperti itu terus terjadilah gue dikirim ke Papua kelas? SMA gitu? itu SMA tuh kelas 1 tuh gue dikirim ke Papua untuk cuman untuk SMA sekolah doang gue pindah-pindah mulu emang gitu terus di Papua nge-band juga gak? nah di Papua itulah gue establish sebagai gitaris tapi di Papua main metal juga? oh iya gue mungkin gue gak tau ya correct me if I'm wrong tapi mungkin band gue saat itu yang pertama bawain trest metal di Papua iya kan di Papua kan jarang bawa band metal kan? iya iya bener betul waktu itu mungkin band gue tuh adalah band dan kita gue olahragin namanya apa? nama bandnya apa? MOB Master of Brutality nama asik kan? Master of Brutality jadi gue di Papua tuh main gitar juga gue punya band juga bawain Mr. B terus gue bawain White Lion gitu terus ada band rocknya lah ada band hard rock gue diajak ngejam juga sama temen-temen disana jadi kayak gue fun banget lah disana tuh gue bener-bener jadi establish jadi gitaris gitu kayak orang-orang tau oh Andri tuh anak Jakarta tuh gitaris jadi udah tinggalin nih drummer jadi drummer lupakan gitu ya bukan lupakan juga gue di beberapa kesempatan disana gitu kayak main main iya di beberapa kesempatan gue juga masih naikat juga buat mainan drum gitu jadi kayak multitasking aja gue yang penting bisa nge-band aja gitu terus kemudian di Papua sampai berapa tahun? selulus 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 sampai sebelan teman gue balik ke Jakarta band gue yang lama tuh yang dulu gue main drum dalam itu sempet juga jalan sebentar ignore lah sempet juga jalan ignore sempet juga jalan sebentar tapi emang dasar gue emang harus main gitar gitu gue emang akhirnya terbentuk lah sebuah band di halte bis waktu itu gue Adi sama Alma Rumiopi disitulah kita bikin revitol revitol terbentuk ya revitol terbentuk revitol terbentuk dan gue bener-bener akhirnya oke gue jadi gitaris nih gitu ngerti gak loh punya album lagi kan langkah pertama gue adalah jual motor buat beli gitar sama beli efek dulu gitar pertama apa yang dibeli gitar pertama gue kalau gitar pertama yang dibeliin bokap itu mereknya Cyclone itu gue beli dari Janky cuma 60 ribu bodi doang terus gitar gue yang bener-bener pertama gue beli profesional itu ya Jackson Jackson profesional Jackson Jepang dari jual motor itu gue beli Jackson sama efek Kork AX30 disitulah akhir gue bermula disitu gue bilang AX30 iya gitu itu gue rasa dari situ gue gak pernah nengok ke belakang lagi udah ya ya gue terus sama Revitol bikin album Manggung Manggung sampai ya gue diajak sama Andian sama Bimo waktu itu masuk SK juga karena Bimo Andayin ya iya karena mereka suka materinya Revitol juga gak mungkin gak mungkin gue diajak kalau mereka gak suka itu masuk SK berarti tahun berapa? 2001 akhir 2001 akhir itu berarti kita langsung pas ketemu di Klaten itu ya itu awal-awal panggung dengan SK iya 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 itulah itu semuanya serba pertama tuh pertama kali ke Klaten sama SK pertama kali kemana sama SK itu dia tapi emang waktu itu SK itu bikin album yang break itu kan back to vengeance kan jadi jam terbang tuh langsung masuk manggung mulu Ji iya iya kan gue masuk manggung mulu SK kan kemudian kayak menjadi landmark untuk kalau bagiku sih album I Cry itu kayak menjadi landmark untuk musik dead metal di Indonesia di era aja beberapa orang beberapa orang mengatakan begitu termasuk lu nih tapi gue berpikir kalau ya masuk akal sih album itu memenuhi semua ah maksud gue album itu memenuhi semua persyaratan lah untuk jadi untuk jadi landmark kan ada beberapa album di Indonesia yang jadi landmark dead metal lah gitu ya misalnya satu ada Rotten Cops oh jelas wah jelas Rotten Cops Delirium Tremens Delirium Tremens Corporation of Bleeding iya itu salah satu apalagi prosik juga album pertama itu kan wah ini nih wah iya gila VT Flash The Dubis gila wah ini ada teman-teman dari Malaysia Indonesia juga nih Ji ini ada udah malaysia Jogja Bekasi Jogor gila nih banyak banget nih gak ada kerjaan pada udah rame eh ngetot lu jangan pada chatting-chatting disini cekiman bangsat semua lo iya ada ini juga ini lah tentu dia pada ngerumpi disini ngehe obon ada muluki i bukannya bikin grup sendiri obon baru bikin playthrough kemarin oh iya tadi gua liat ini ya liat IG nya ada adip juga kan bikin playthrough oh iya oh iya dia pada chatting disini Ji peler banget pada gila ditebating disini anjing nyampah weh oke terus karir tadi kan mulai dengan SK iya i krek SK tuh manggung terus dari album Back to Vengeance itu memang album yang yang menurut gua itu album yang bikin gua punya jam terbang sama SK gak tanggung gitu main mulu Ji dia anggung gue gak minggu Back to Vengeance tuh formasinya siapa aja? waktu itu formasi rekamannya itu Andian Gorus Japra Ade Godel sama Angga Burgang tapi yang yang berkesempatan untuk mempromokan album itu kemana-mana ya formasinya gua Andian Bebek Japra karena Begeng kuliah di Malaysia dia kuliah di Malaysia Godel sibuk kerja juga waktu itu terus ya akhirnya dia gambar gak sih sekarang? gak dia buka restoran seafood di Tangerang Godel pengusaha restoran di sana ini gila live IG pada chatting kentuk terus temen-temen kita biarin mereka emang pada brengsek pada brengsek nah tapi somehow Ji itu yang bikin formasi itu jadi matang untuk rekam I Cry tapi I Cry itu rekaman dimana? I Cry itu rekaman di Studio K semua misalkan studio itu studio legend The legendary pertama kali rekaman juga di Studio K sama oh gitu oh iya bener-bener Ji bener Ji nah kalau kalau banjir kalau hujan banjir ya banjir kalau kemaleman gak ada angkot lagi udah jarang aki susah susah pulangnya susah iya susah oh jadi I Cry di Studio K iya I Cry di Studio K semua mixing mastering waktu itu di Bandung Daddy Daddy Beer di Studio 41 iya iya itu itu I Cry ya iya tapi jangan salah kalau kita gak ngumpulin chemistry waktu lagi manggung-manggung di Back to Ventures belum tentu akhirnya sematang itu Ji iya sih ya karena itu oleh perjalanan panggung bener betul perjalanan panggung kereta ekonomi kereta yang isinya orang tidur di lantai-lantai zaman dulu wah kereta ekonomi zaman dulu mah tidur ada orang lewat jualan bawa ayam bawa ayam bener ada yang ada yang berak di meja kalau udah males jalan jadi semua yang 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 rekaman di Studio K pasti punya cerita sendiri sendiri Studio K emang antik cuman waktu itu iCry itu buat gua bisa kayak gitu karena nyalinya si Rio sih kenapa Almarhum karena gini dulu tuh kalau bikin-bikin kalau rilis album paling nyetak 300 200 kan di tropik kan iya tapi untuk pertama kalinya iCry waktu itu di pressing 2000 kaset dan 1000 CD itu pertama kali loh underground ya label underground ya gitu bukan CD original iya itu kan CD yang produksi itu pertama iya sebelumnya kan kaset mungkin di Indonesia di Indonesia pertama CD ya CD ya CD karena gua gak inget waktu itu grausik di independen ataupun purgatory di Sony apakah ada CD-nya gua juga gak tau mungkin gua salah mungkin gua salah tapi menurut gua akhirnya tuh banyak pertamanya pertama kali label underground ngerilis kaset 2000 copy oke pertama G kedua habis menang judi tuh ya berarti ya ya habis menang judi iya dong pokoknya semuanya pake duit haram nah terus terus CD pertama CD pro istilahnya CD professional cover 4 i cry maksudnya i cry di covernya ada text itu kan hal kecil sebenernya sebenernya tapi kalau gak salah sama special thanks banyak special thanks yang panjang karena kalau gak diucapin temennya marah iya kita walaupun ada text special thanks panjang juga panjang itu udah wajib harus panjang ya jadi di i cry itu melahir dari kenekatan melahir dari duit haram jadi emang itu album spesial banget i i cry i cry kemudian kayak membawa membawa siksa kubur ke level berikutnya di ranah metal Indonesia terutama untuk dead metal bahkan bisa dikatakan musik dead metal di Indonesia pun berada level berada di level yang berbeda lagi kan setelah karena semua kemudian wah ini nih sound harus begini nih sepertinya begitu maksudnya iya sound dan gue gak tau ya tapi secara sound secara komposisi pun karena gue rasa saat itu semua drummer panas lah iya harusnya iya kan gitu kan semuanya pasti kaget ini udah udah segitu gitu andian gue harus permainannya udah segitu tahun itu udah twisted beda-beda musik naturnya beda-beda tekniknya dalam satu lagu tuh bisa banyak teknik dipakai kan gitu kan saat itu gak banyak saat itu kan dead metal straight straight forward either lo technical atau brutal iya apalagi jaman-jaman kan pernah nih kalau di Indonesia kalau pendapat saya kan dead metal pertama meskipun napalm dead itu grand core tapi semuanya dead metal di Indonesia dulu pertamanya selalu napalm dead suffer the children dan itu ada yang bilang morbid angel juga grand core kan gitu kan jadi dulu kan nyampur aja kan kita gak tau gak tau gitu kemudian mulai berubah ketika ada suffocation semua band di Indonesia terutama waktu itu rotten corpse dan denformin wah ini suffocation nih gitu kan bener gitu kemudian masuklah kritopsi nah SK tuh teknikal kritopsi SK kalau ngomongin kritopsi SK bener banget SK nah gue gue nih gado-gado G lo bisa denger revitual kayak gimana kan karena gue background musik gue beragam terus jadi gue bikin lagu tuh mental gue juga udah bukan ah kayak Savo ah kayak kritopsi enggak tapi bikin yang kayak kayak kita gitu ya ya itu emang kelebihan SK terutama di album I Cry kan seperti itu ya itu bisa gue bilang emang ya oke kalau sekarang nih mungkin berapa 15 tahun kemudian orang bilang itu klasik ya ya oke gue bisa terima gue gak mau menyangkal gue gak mau menyangkal karena emang kalau bisa dibilang itu album salah satu album yang paling penting untuk dead metal Indonesia bisa jadi kayak sekarang ini album itu gak bisa gak diikut sertakan Ji ya harus diikut sertakan harus harus diikut sertakan bukan 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 cuma di dead metal menurut gue di ranah musik metal juga seperti itu ya itu menjadi kayak sound bagaimana sound yang jelas kemudian dan japra itu kan kemudian kayak merubah vokalnya jadi lebih lafal jelas sebelumnya band-band metal di Indonesia kan ikut tuh semuanya jadi angin semua kan tidak terlalu memperhatikan iya tidak terlalu memperhatikan lirik band-band metal jaman dulu hanya memperhatikan judul lagu judul lagunya keren-keren kan iya gitu kan misalnya ngomongan misalnya ngomongan dead song ya itu maksudnya ya gitu kita tahu dan salah satu bagiku sebagai vokali japra kayak ini nih main metal tuh vokal harus jelas nih iya bener dan karena saat itu kita benar-benar ngonfes sama Forgotten Ji merti gak iya dari autumnya Tuhan telah mati berarti dari mulai Tuhan telah mati 3 angka 6 terutamanya dan akhirnya kita ya mungkin, gue gak tau ya mungkin kita band kedua lah setelah Forgotten, pakai lirik karena kita sangat terpengaruhi sama Forgotten di mental di mentalnya lirik itu, dan Jabra kan sebagai wordsmith, sebagai orang yang dikasih talent sama Tuhan untuk jadi lirisis apa ya, lirisis yang luar biasa menurut gue dia nangkep itu, dia nangkep energinya Adi Gembel dia nangkep energinya Adi Gembel direpresentasikan dengan energi dia, ya jadinya I Cry, ngerti sih i cry, mungkin temen-temen yang lagi mantengin, mungkin belum pernah denger I Cry, segera cari album itu itu salah satu album menurut saya, salah satu album dead metal terbaik di Indonesia terima kasih, terima kasih banyak kemudian ada satu album lagi yang menurut gue bersek juga ya ya, bersek banget itu bersek banget itu tentang darah-darah karena ini pertama kali menurut gue satu band metal di Indonesia yang bikin konsep album ya, itu kayaknya ya, 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 ya setahu gue juga begitu dengan artwork yang ya, di jamannya juga sangat outstanding abisnya, abisnya, aduh, dead metal selalu gor, gabar setan-setan gitu tiba-tiba tentara merah darah dengan cover yang begitu wah, sangat epic, gitu Ini tuh salah satu album yang Album konsep, bikin konsep albumen gak mudah Nah kemudian bisa Tentara Merah Darah Tentara Merah Darah Adalah album yang Terlahir dari Apa ya Dari dasar Terlahir dari Bagaimana lu Membentur dasar bumi Semuanya meragukan SK Waktu itu Ji Kenapa, kenapa Dengan pergantian yang Andian pergi dari SK Itu gila sih kalau ngata gue Lu punya drummer yang Saat itu terbaik di Indonesia Terus keluar gitu Males banget Rasanya tuh kayak Salah satu foundernya juga ya Bukan salah satu, dia yang namain SK Dia yang namain Jadi gue Waktu itu Dan untuk memujuk Japra Saat itu juga sudah agak kehilangan Bebek juga cabut ya kan Habis podium Andian cabut, bebek cabut Gue sama Japra kayak Dan Japra waktu itu Sempet juga pengen cabut juga Lu asal tau ya SK tuh pernah latihan SK tuh pernah latihan Formasinya tuh Formasinya tuh aneh Gimana? Gue gitar Iya, iya, iya Gue gitar Pandi Gebes drum Pandi Gebes Hadis Bassnya Bassnya Yudi Bebek Waktu itu Yudi Bebek Belum keluar Vokalisnya Daniel Vokalisnya Daniel Dead Squad Daniel Dead Squad Sempet juga Pernah latihan satu kali Dengan formasi itu Gila Coba lu konfirmasi ke Daniel deh Pernah latihan satu kali Dengan formasi yang aneh banget Dan itu gak bakal terulang lagi Kali formasinya Itu formasi darurat pak Darurat banget itu Dan tiba-tiba Itu tiba-tiba ada Daniel Daniel kenapa? Japra Iya kan waktu itu juga Waktu itu Waktu itu Japra emang Ya gue bisa mengerti kan Japra Sama Andian Temen dari kecil ya kan Maksudnya gak gampang Untuk Japra juga saat itu Buat nge-band Dia Band pertama dia ya Sama Andian Iya Jadi Wah Jil ulang tahun Ji Waduh Sama-sama ulang tahun Ji Makasih Dirgahayu Dirgahayu Nambah tua Nambah tua Nah terus Nambah matang Matang Nih Terus Jatahnya tersempat yang gue Udahan deh Wah itu gue gila sih Rasanya Kayak Uh Itu bisa dikatakan Momen-momen Bagi kamu Itu hampir Momen rendah apa ya Paling Itu udah mentok di bawah Ji Paling rendah Lowest point Lowest point Iya 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 Itu masa paling rendah Ketika temen-temen lu Semua ninggalin lu Iya kan Di saat lu Abis ngerilis album baru Tapi entah kenapa Mungkin takdir Dan mungkin juga Jafra Saat itu terbawa suasana Aja kali ya Akhirnya Jafra Memutuskan Untuk Gue siap lagi Wah gue seneng banget Itu Ji Iya gitu Gue seneng banget Gue seneng banget Dan Jadi kayak langsung Oke Kita Gak cuman Kita gak cuman Harus berdiri Dari duduk Berdiri nih Gue bilang kita dari Dari Yungsep Harus berdiri Iya Harus berdiri Lu bayangin ya Saat itu nih Rotrefour juga gak percaya Sama SK saat itu Gila gak Makanya dirilis oleh Sahabat gue sendiri Iya Sahabat gue sendiri Dari kecil Rio Sahabat gue sendiri Di kondisi gak ada andian Gak ada Gak percaya sama SK Asik kan Semuanya ninggalin gue Ji Maksudnya Gue Gue udah Lu mau cobaan kayak gimana lagi Di band Udah gak ada yang lebih berat lagi Kata gue Sekarang gue udah gak ada yang berat Karena Saat itu Antara dua gue Bener-bener SK Bubar Tapi lu bisa bayangin kan Gue tiba-tiba Bikin TMD Dengan label Imo Oke Iya Facesuit ya Imo Facesuit label Imo Kita fair-fairan aja Iya kan Gue gak berusaha Bukan label dead metal Extreme metal Atau hardcore Bukan Label Imo Itu ya Biar jelas tuh Buat temen-temen tuh ya Jadi saat itu Posisi gue tuh udah Kayak oke Kita liat aja Ini Gue udah gak mikirin yang namanya Omongan orang Oh SK dirilis sama Dirilis sama label Imo No Yang gue pikirin adalah Gue punya label Yang bisa Memfasilitasi Apa yang SK mau saat itu Termasuk tour Kemasan album Bla 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 Produksi rekaman Dan itu Ya sorry to say nih Saat itu Facesuit yang bisa melakukan itu Iya 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 dong Itu rekaman dimana Tentara Merada Rekaman di Afra Studio Di Romahon Itu studio Pakai Solid State Logic Rekamannya Pakai mixer Weh ada Ada aduin Dari Bali nih Weh gile Ayo win Disimak aja win Simak aja win Rame-rame Iya Iya Rame banget ini Iya Cok pada Pada ngobrol juga Iya pada ngobrol Bangsat kan Ada Riko Anarko Ada Riko Faking Anarko Yang sudah menjadi ayah Ayah Riko Ada Rudy Ganja Makasih Ada dong Iya dong Ada Rizky Overtone Oh rame nih Rame Rame Terus terus Cerita lagi Ya terus Akhirnya Akhirnya Saat itu bener-bener Gue ngerasain Nge-entot sih Situasinya sih Maksudnya Emang gue gak Emang gue gak boleh Ke band gak Atau Kayak Oke Gue dapet drummer Yang gak pernah Mended Metal Oh jangnya Yang Jangnya sebelumnya Tidak pernah Mended Metal Musik Musik Terngebutnya Saat itu Metalcore Dia drummer Pangrock Sejatinya Dia drummer Pangrock Tapi Lu tidak bisa Pangrock Sangat pangrock Nah Lu gak bisa Lu gak bisa Nutupin talent Tapi kan Iya bener Saat itu gue hunting Nih Hunting drummer Lu bayangin Gak ada label Gak ada drummer Gak ada basis Gak ada Temen yang percaya Gak ada orang yang percaya Semua orang Membanding-bandingkan SK dengan Ya Band Andian yang baru Pastinya Saat itu Itu rasanya gak enak Ji Lu coba jadi gue deh Gak enak Lu harus sampai ini tuh Gak enak banget Iya Iya Terus lu ngeliat Band barunya Keren banget Iya Lu kayak Kayak ngeliat Mantan istri lu Dapet suami Yang ganteng banget Ganteng Tajir Tajir Ganteng Terus kayaknya Lu cuma ngeliat Kayak gitu Itu yang gue rasain saat itu Mau orang-orang bilang apa Gue gak peduli Tapi itu yang gue rasain Dan gue Gak berusaha Nutupin itu Siapa sih Yang gak Yang gak berpikir kayak gitu Iya Sedang Akhirnya Gue mikir gue mau pake Pandi Ngebes Gue gak enak sama sadistis Gue pengen Narik area Gue gak enak sama Dead Vertical Sama pending disorder Gak bisa Iya Ya akhirnya gue berpikir ya Kalau emang Gue gak bisa dapet Monster-monster itu Gue akan meng-create Monster gue sendiri Asik Gue akan meng-create Monster gue sendiri Jangan dari band Metal Kor apa dulu? Jangan waktu itu Dramarnya Alexander Alexander Band-nya Babal Vokalis Dead Squad pertama Band-nya Babal Dead Squad Yes Itu band keren Itu band keren Nah gue nonton mereka Di Bugs Cafe Pondok Indah Yang ironisnya lagi Bugs Cafe adalah Cafe dimana SK launching album I Cry Aji gak? Aji gak? Gue nemuin jangnya Gue nemuin jangnya Di tempat yang sama Gue launching I Cry Coba lo bayangin 4 tahun sebelumnya Sebelumnya kan Gue dapet dia disitu Gue liat Oke lah Mainnya belum Masih jauh Dari yang Standarnya Yang di Kasihan Dian Gue urus Masih jauh Tapi Lo tau berlian Ketika lo ngeliat Lo tau itu berlian Walaupun lo liat itu Di got Atau di Kubangan Lo umpur Lo tau itu berlian Lo paling cuman mikir Oke ini tinggal gue asah Gue bersihin Dia akan jadi berlian Itu mental gue Waktu itu Dan itu Gue bilang Ini podium album Yang Kita bikin Dengan susah payah Harus ada Promonya Lo Trevor gak peduli lagi Sama SK Waktu itu Gila lo Trevor tidak peduli Lagi Sama SK Waktu itu Tanpa andian Ya kan Dan gue bisa mengerti Dan gue bisa mengerti It's okay Itu normal kok Itu normal Akhirnya gue Bekerja sama dengan Korek Dari Is Konspirasi Iya Korek Untuk bikin Woy baken Apa kabar Kenny Whatsapp Sambil Apa Apa tadi Gue bilang Gue harus bikin Tour sendiri nih Mini Tour sendiri Iya Gue ngomong sama Korek Gimana caranya nih Gue pengen Punya Mini Tour Jawa Bali Maksudnya Ini Gue pengen manggung Dengan banner Dengan banner Logo band gue Itu doang Cinta-cinta gue Untuk nunjukin Sama orang-orang Yang saat itu Gak percaya Sama SK Bahwa SK Masih ada Dan masih kuat SK bukan cuman ada Tapi SK Berani nempel banner Di belakang panggung Saat itu Bukan cuman ada Tapi kita Bergerak Bergerak Akhirnya Dengan Album podium Podium Lo bayangin Album keluar Dibarengi dengan Pesan-pesan Lo keluar Asik Lo juga udah Nganamin lah Lo tau Masti Kita gak terlalu Banyak berbeda Dalam hal ini Sebenernya Ada aja Pergantian Pergantian Nah terus Dapet jangit Ada lagi PR1 Gak punya Basis Bebek Cabut Dia harus kerja Dia harus kerja Dan gue gak bisa Bebek Lo harus SK Enggak bisa Japrah saat itu Japrah saat itu Lagi gila-gilanya Dia sedang mencari Jati dirinya Jadi dia oke Selon-selon Ayo Kuliahnya bolos Mulu Pas segala macem Sampai ribut Sampai ribut Sampai kakaknya Tapi Saat itu Emang Itu harus terjadi Entah kenapa Kita punya nyali Buat itu Kita gak punya uang Jadi Kita gak punya label For God Sex Abis dirilis Podium dicuekin Emang rio Bang Saat itu Tapi gue sayang Maksudnya Mungkin saat itu Kalau dia gak begitu Gue gak akan sekuat ini Benar Ikmahnya seperti itu Iya Kalau dia gak nyambuk gue Kalau dia gak Ngelepehin gue saat itu Gue gak akan Punya mental Seperti sekarang Itu gue pasti Jadi Dengan support dari Aspixiet Dan Hartukil Waktu itu Kami memutus Kami memutuskan Untuk mencoba Mini tour Jawa-Bali Dan itu Buat gue Sebuah Apa ya Itu Bener-bener Release Yang sempurna Kayak ada Batu besar Di dada lo Yang mengganjil Gitu dan Waktu Menempa jange Dari pertama kali Dia masuk SK Sampai tour itu Ji Lo gak bakalan Gue gak tau ya Kalau ada orang yang Sanggup Kita latihan Seminggu 6 hari Gitu Tiap hari Tiap hari Karena dia bukan Drummer death metal Perbedaannya Jange sama Adit Adit adalah Waktu Adit masuk SK Adit sudah Death metal banget Bahkan mainnya Cepet banget gitu Gue yang harus Keep up sama dia Kalau jange Waktu itu Emang Emang Bukan drummer Death metal Jadi dia harus Keep up banget Nah Nanti Oke deh gue bilang Nanti gue pikirin deh Gimana caranya deh Akhirnya Gue kasih duit Ke studio Waktu itu Studio Kardus Namanya Di mana itu Di Di Kalender Dekat gereja gue Ini duit nih Ini ada uang Kalau drummer gue Mau latihan sendiri Lo potong aja Asik gak Aku otak Deposit Deposit Gue deposit Nah Terus Oke Akhirnya jange tuh Sering latihan tuh Pakai MP3 Dia main Dia main Gue Fingers crossed Gue orangnya Tidak Gue orangnya Gue orangnya Belagu Gue selalu ngerasa Kalau gue gak Kalau gue gak pernah Gue selalu ngerasa Kalau gue gak bakal Salah pilih Gue percaya Ya gitu Mental gue kayak gitu Jadi Walaupun jange Waktu itu mainnya Dia masih ngejar Tapi gue ngeliat Ada api Di matanya dia Gitu tanggal Dan dia gak bisa Sembunyiin Itu gitu Gue optimis Langsung Oke Lu pikirin Permainan lu Gue pikirin Tour Akhirnya Mungkin bisa gue bilang Jange Lumayan epic Dia gak butuh Banyak panggung Untuk akhirnya Tour pertama Sama SK Itu langsung Luar biasa Luar biasa Melebih ekspektasi Lu bisa lihat di Youtube Ada Siksakubur Di Jogja Itu livenya Gue gak nyangka Jange segila Itu mainnya Itu tour yang Berkesan banget Buat gue Kita Bisa gue bilang Di tour itu Dibuka dengan Bagus Ditutup dengan Luar biasa Itu Show terakhir di The Wave Bali Di Kuto Di The Wave Bali Itu di Mosfetnya Rico Anarko Iya kan ya Di Mosfet itu Orang-orang hebat Semua tuh Ada Aswin Di Mosfet tuh Gitu lu lihat Dan saat itu Berkesan banget Buat gue Sahabat gue Di Dot Internal Matters Bawain Bawain gitar Naik ke panggung Dia Pegangin gitar Gue itu Buat gue men Ternyata band ini Ternyata band ini Masih Masih punya temen Iya Iya Gue gak nyangka Ternyata Ini band emang Bertahan karena Banyak temen-temen Yang luar biasa Bukan karena gue Salah Kalau orang bilang Wah SK bertahan Karena gue enggak sih Karena Kita punya temen-temen Yang Edan Luar biasa Show terakhir di The Wave Itu bisa dibilang Sold out show Itu sold out show Lo bisa tanya Sama gigok Gigok panitianya Onjo Bangsat itu Gue dikerjain loh Kata Kata dia Waduh Sepi mas Tiket belum ada yang terjual Anjing ya Itu gila Wah gue udah pikiran gue udah gak enak Waduh Gimana nih kan Tiba-tiba malam itu penuh Ji Pack Ji itu The Wave Dan Mungkin itu show paling pack Di The Wave Sampai mereka nutup Itu mungkin show paling Paling pecah Saat itu Iya Itu Nah disitu gue berpikir Kalau oke Gue tau I get it Kalian harus dapet Sesuatu dari SK nih Yang Yang juga gak main-main gitu Itu yang Memotivasi untuk bikin Tentara Merah Darah Itu gitu Makanya jadi Salah satu album Yang bisa dikatakan Paling commit ya Konsepnya Iya Ji Iya Iya Bisa gue bilang itu Album yang Gue juga kaget Kalau gue denger Anjing gue yang bikin Lagunya gitu Kayak Pak banget gitu Apakah karena Juga Ya saat itu Semuanya Kayak melting pot gitu Japra punya sesuatu Yang dia mau buktiin Gue punya sesuatu Yang gue mau buktiin Dan pastinya Jane akan menjawab Dia akan Menjawab Semua Semua Apa Pendapat-pendapat Miring tentang dia Yang bilang Iya lo gak akan Bisa ganti Andian Gorus Gue juga bilang Gue gak akan Pernah bisa Dapat mengganti Andian Gorus Gue cuman Akan berusaha Dapat drummer Yang mau melanjutkan Apa yang udah dimulai Oleh Andian Gorus Bukan gantiin dia Lo gak akan bisa Lo gak akan bisa Dan akhirnya Semuanya menjadi Sebuah Entar Itu kalau dibilang Gabungan Sakit hati Gabungan Putus asa Gabungan rasa frustasi Gabungan rasa Ketidakpercayaan lo Sama diri lo sendiri Itu semuanya disitu Ji Tentara Merah Darah Tentara Merah Darah Itu album yang penting Buat gue itu album Penentuan Antara Siksa Kubur Masih ada Atau enggak Karena gue udah Capek Ji Waktu itu Gue udah Berasa Gue udah capek Iya Gue Gak punya basis Ji Ya kan Rekaman aja istilahnya Ewok waktu itu ya Statusnya masih adisional Untuk touring player Segala macem Gue gak punya waktu Buat Briefing lagu baru Sama siapapun Gak punya Gak punya waktu Gue Akhirnya ya Sudah Kerjain apa yang bisa kita kerjain Dan lagi-lagi Dibantu sama temen-temen Banyak banget Sampai RB Bawain pizza ke studio Raja Bawain pizza ke studio Waktu itu mereka masih SMA Semua Banyak lah Dan TMD itu yang TMD itu yang membuat gue Akhirnya Bisa menghargai diri gue sendiri Berarti ini kayak Salah satu momen Dalam hidup kamu pribadi Itu salah satunya album Tentara Madara Orang-orang akan semakin Orang-orang akan semakin bilang Tuh liat kan SK Gue udah bilang SK gak bakal bertahan Ya Terus gue gak akan bisa hidup dengan itu Dan gue Ya gue udah bilang Dan gue Gue juga yakin Jepra juga pasti bakal ngedrop lah Kalau album itu Cuman Ya Just another album gitu Gak berkesan buat orang Apa segala macem Tapi yang terjadi sebaliknya Yang terjadi sebaliknya Kita bisa launching Mungkin itu Ya maaf nih Tanpa mengurangi rasa hormat Sama banyak band Tapi saat itu Itu launching album Dead Metal terbaik Yang pernah disajikan oleh sebuah band Dead Metal Setidaknya di Jabodetabek Ya Itu launching di Di Green Cafe Di Green Cafe Iya Iya Gitu Itu Dan selain itu tour kan Iya Dan di tour itulah kita Iya kan Di tour itulah kita mulai Kita bikin Ji itu luar biasa Ji itu hari Senin loh Jadi di Solo Ji Iya Dan gue masih inget Itu kan kalian kan Tour sebetulnya ke Bali Bali Jogja Ditipu Ditinggalin Sama Elf Coba bayangin Terus di Surabaya Kalian juga Ada problem Masalah hotel juga Masalah hotel Diusir Diusir dari penginapan Kemudian hari Senin Di Solo kita bikin ya Iya Di Solo kita bikin Itu Wah Ji luar biasa Ji makanya gue bilang Yang bikin SK Masih ada Dan Ya buat gue Kita masih relevan Adalah kita membuktikan semuanya Di jalan Iya Kita gak pernah punya test case Di sosmed Test case di Apa dimana Kita test case nya di jalan Jalanan Apakah jalanan masih menginginkan kita Karena kita pengen jalanan Iya Kalau jalanan Kalau jalanan udah gak menginginkan kita ya Kita gak akan bisa jalan Nah Kemudian kan Jalanan Ngomong-ngomong jalanan Ngomong SK Orang bilang Tahan banting Kalau kemudian kan Berarti SK Band yang Kuat karena di jalanan Dan SK Satu band yang Berani tour Gak banyak Semua band itu Berani tour Bahkan aku di Down for Life pun Masih mikir-mikir Kadang untuk tour Karena ada kerja Ada temen-temen yang keluarga SK Kalau Kalau aku bilang Itu Band yang Berani untuk tour Dengan segala resiko Dan konsekuensinya Tour panjang ya Tour darat Kalian Kalian Kita sempat cerita Waktu itu di The Major Cerita juga Kalian tur di Kalimantan Lewat Lewat Buaya Iya Iya Bener Bener banget Apa sih sebenarnya Yang bikin Kamu Sandri Sama temen-temen SK Berani untuk Tour Dan jalan darat Bahkan yang Kadang gak masuk akal Kalau menurutku Kadang gak masuk akal Kalau kamu pikir pun Kamu Cerita juga Gue pikir-pikir gak masuk akal Juga Iya Iya Sebenarnya Enggak Emang Kenapa Kenapa Kalian memutuskan Dan berani Untuk mengambil Resiko itu Cintai Mungkin Gue gak tau Tapi Lu mencintai Apa yang lu jalanin Dan lu pengen Lu pengen Lu pengen Lu pengen Berbagi cinta itu Sama siapa aja Sama temen-temen Lu dimana aja Gitu Kita kayak Kayak Sebetulnya lebih kayak SK tuh kayak Lebih kayak rompon orkes Dateng ke kota-kota Ngunjungin temen-temennya Adongkrong Menghibur temen-temen Lagunya cabut Kayak orkes keliling aja Sebenernya Dan menurut gue Ya Kalau mental gue pribadi Gue hidup cuman sekali Iya Gue hidup cuman sekali Dan gue Mastiin Kalau di waktu gue yang Cuman sekali Dan juga Mungkin Main musik ekstrim tuh Rangenya gak panjang Iya Gue Cuman mau melakukan sesuatu Untuk gue kenang Hmm Gue melakukan ini Untuk gue Ini cinta gue Sama musik ekstrim Legacy lah Legacy Iya 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 Buat gue Dan kebetulan Gue dapet personil Sinting Semuanya Langsung masuk SK Sinting Pada doyan banget jalan Pada doyan banget Piling Akhirnya Jadilah Kalau Kalau mereka gak punya mental Yang gak punya mental Jalanan gak akan jadi juga kok Orang-orang yang ada di SK Orang-orang yang pernah ada di SK Nah bener tuh Kalau kata mulki SK Kayak cuman pindah tempat nongkrong doang Sebenernya Dibilang Tur Ya Tur Oke Tur Kita udah Melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah band Let's say gitu Tapi mental Mental kita Mental nongkrong aja Gitu Terima kasih juga nih Semuanya temen-temen Yang udah support SK Saya cinta kalian Saya cinta kalian Temen-temen ya Wah ada Rizky Ada Luar biasa nih Didi Didi keandiawan Semoga belajarnya makin Mantep Iya Jadi temen belajar Iya Tugas-tugasnya bisa Ini Jangan lupa Bener Wah Yoi dong Dia tau lah Saya setuju tuh Saya setuju Tentang Dia tau lah Kalau kita ngomongin Kita main di musik ekstrim itu Sebenernya Kalau kita ngomongin Ya Kalau kemudian dihitung Emang balik modal Emang menghasilkan Cinta atau enggak Menghasilkan hutang Iya Cinta aja kan Kalau gue bilang Kalau lo gak cinta Lo gak akan bisa nerima situasi ini Dengan Lo gak akan bisa nerima kekurangannya Situasi ini gitu Tapi kalau Kalau Lo cinta ya It's okay It's okay untuk ngutang karena cinta Berapa cowok disini yang udah pernah Ngutang karena cinta Lagi untuk musik ini ya Kita tuh Iya Iya Kita sama-sama tau lah Apa yang kita sudah lakukan terhadap musik Yang kita cintai masing-masing Gak perlu Bener Kita mengorbankan banyak hal Bahkan separuh hidup kita mungkin ya Tiga per empat hidup kita yang kita jalanin ini Di musik ini Oh iya Iya Dan kita memang Akan selalu menyelingkuhi pasangan kita Sama musik ini kan Enggak Itu gak diselingkuhi Dia sudah tahu Enggak gitu Atau dia yang jadi selingkuhan Iya kan gitu kan Jadi lo gak pernah Gak pernah tahu Kalau Kalau gue Pikirnya Gue belajar dari Rio Setelah gue pikir-pikir Kenapa Rio mau begitu ya Main judi Dapat duit menang Dibuangnya buat Underground Iya Kan dapet duit lagi Pas anjudi lagi Buat Ngerilis band Kalau lo gak cinta Lo gak mungkin begitu Iya Dan gue Aira belajar Oke Ternyata semuanya ini Kita lakuin nih Karena kecintaan terhadap sesuatu Jadi kalau Dibilang Kita gila Ya Emang sejarahnya manusia gila Karena cinta Tapi ini Ngomongin tour Ada gak tour Kan Kalau Ketemu kamu Dan kita selalu Tentang tour Kamu pasti Atau enak Yang beberapa yang berkesan Bisa diceritain Wah bisa banget Yang berkesan pertama Buat gue Show di tour Yang pertama kali berkesan Itu di Jogja Di aula UPN ya Veteran Karena waktu itu Ska tour Iya kita gak punya duit Seperti biasa Gak punya duit Tapi waktu itu Yang main dengan support Ska Dead vomit Kranial Defort Iya maksudnya Kita gak Gak bayar apa-apa Lo bisa Lo bisa dapetin Dan menurut gue Itu luar biasa sih Seribu lebih penontonnya Itu 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 berkesan banget Kalau anjing Ternyata yang lo butuhin Adalah teman Emang Karena Pada akhirnya Itu yang Yang bisa lo Andelin Karena Lo mau ngapain gitu Tiba-tiba Wah gila nih acara nih Terus Di Bali Akasaka Tahun 2010 Itu Wah itu gokil sih Karena kita statusnya Ditinggalin Elef Kita gak tahu Kita gak tahu nih Belangkat ke Solon Yang kapan Belum ada gambarannya Gitu Tiba-tiba Show di angka-sangka tuh Anjing ji Almost sold out ji Paling cuman Sisa berapa lembar tiket lagi Sold out itu Iya Itu Dan ada yang bilang Wah Waktu dayeng vetus main disini Penontonnya gak nyampe setengahnya Kan lu Wih Anjing Dan Saat itu Underdog Yang 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 ngatur Itu Itu berkesan Untuk gue sampai sekarang itu Salah satu Show yang berkesan banget Karena saat itu Kacau kita Gak punya Tengah tahu besok Mau berangkat pakai apa Tapi bisa Manage untuk manggung Terus Di Solo Yang acara di Solo itu Ji kita udah gak punya tenaga loh Ji Iya Jangnya sakit Jangnya sakit Di area terlarang Di area terlarang Lu bayangin gak situasinya Lu bayangin gak Lu bayangin gak situasi saat itu Tapi lu Tapi mungkin lu Kalau gue tanya Mungkin Itu salah satu penampilan terbaik Eska Itu salah satu Lu itu salah satu show Sama rockin solo Yang dayeng vetus Iya Itu abis tur Abis rangkaian TMD manggung Ampe tur malaysia Tiba-tiba balik Dan penutupannya Di sering wadah hari Iya Iya kan Dua orang Dua orang personil Manggung dengan kondisi Di sering wadah hari Yang mul antenna Jumala